Al-Fatihah Allahumma inna nas'alu ka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan wa taqabalan Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil Oke, halaman berapa sekarang kita? Satu dah, Pak Ustaz 80 ya? Halaman 86 Ya, betul Oke, Bismillahirrahmanirrahim Kemarin kita bahas mengenai jumlah Jadi jumlah itu ada dua Ada jumlah ismiya, ada jumlah fi'aliyah Ya, betul? Ada jumlah ismiya, ada jumlah fi'aliyah Jumlah ismiya sudah kita kata bersama Diawali oleh isim Jumlah fi'aliyah pun Diawali oleh fi'aliyah Tapi nanti dipecah lagi Bahwa jumlah ismiya itu ada tiga Pertama ada isim sari Diawali oleh isim sari Jelas isimnya Yang kedua adalah masdar mu'awal Yang ketiga adalah huruf an-nasikhah Atau huruf musyabbah bil fi'ali Nah ini, huruf musyabbah bil fi'ali Huruf yang mirip-mirip dengan fi'al Tapi dia bukan fi'al Huruf saja dia Yaitu inna dan saudara-saudaranya Nah, kalau ada yang ketiga ini Itu pasti jumlah ismiya Contoh yang jumlah ismiya Allahu gufurun Hadihi madrasatun Ana mujtahidatun Ana mujtahidun Nah, ini adalah contoh isim sari Berikutnya Masdar mu'awal Nah, ini kita ketahui kemarin Masdar mu'awal itu adalah Fi'il mudari yang ditakwil jadi isim Jadi masdar Contohnya Nah, ini angtasumu Itu pada asalnya adalah siyamukum Karena masdar dari soma yasumu adalah siyam Jadi, siyamukum khairul lakum Oke, meskipun ini ada Meskipun ini memang nampak kenyataannya Fi'il mudari Tapi dia diawali oleh huruf an masdariyah Nah, ini Huruf masdariyah Yaitu an Di antara huruf masdariyah itu adalah an Maka dia Tetap jumlah ismiya Yang ketiga adalah huruf Musyabbah bil fi'ali Inna dan saudara-saudaranya Apa saja saya ruhiat Saudara-saudaranya Saudara-saudara Inna 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 Anna Anna Lakina La'ala Laita Coba itu saya ruhiat Inna dan saudara-saudaranya Itu ahli waris bukan? Belum masuk ahli waris Belum ada mayat Belum ada mayat Sahih Karena harus ada mayat Oke Nah, itu Inna dan saudara-saudaranya Nah, jumlah fi'aliah Jumlah fi'aliah itu adalah Jumlah yang gak boleh fi'aliah Tapi kemarin kita bahas ada dua Pertama ada yang Tam Yang kedua ada yang Tam dan yang nakis Nakis Apa itu Tam? Tam Dia hanya butuh kepada Pa'il saja Kalau nakis Dia butuh kepada Mubdara dan Kabar Aljawu baridun Asalnya begitu Ada Kana Jadi Kana Jawu Baridun Oke, sudah selesai Kemarin kita belajar Af'alu syuruh Ya, fi'il-fi'il yang Bermakna memulai Fi'il-fi'il yang Maknanya memulai Apa saja? Pertama Ja'ala Gitu kan Terus Topiko Terus Akhoda Akhoda Terus Syaroah Terus apa lagi? Wakofa Ada lima ya Ja'ala Taufiko Akhoda Syaroah Wakofa Kalau ke depannya ada isim Plus Khobar nya fi'il-fi'il Mubari Maka Fi'il-fi'il ini Apa artinya kemarin? Memulai Memulai Nah ini contoh-contohnya Coba lihat Yang kemarin Antum baca Nah ini Wakofiku Yataharukuna Yataharukuna Mereka memulai Gerak-gerak Beraktifitas Nah ini Juga sama Sebagian mereka Mulai Ngomong Sebagian mereka Mulai Menulis Ini juga sama Ini film Mubaranya Yaktubu Isim Jalanya Itu Domir Mustadhir Takdiruku Kua Oke Jadi Apa saja tadi Kuruf-kurufnya Eh apa Fi'il-fi'ilnya Jala Jala Kofiko 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 Kofoda Syaroah Kofoko Kofa Oke Berikutnya Sekarang kita akan Coba Latihan Kita akan Coba Latihan Nah Hawil Al-Masadhir Al-Waridata Firjumal Al-Atiah Ila Masadirin Mu'awalatin Rubahlah Masdar-masdar Yang ada Pada kalimat Berikut Kepada bentuk Masdar Mu'awal Ini Masdar Semuanya Saya kasih Contoh Nomor Satu Oh ini Karena Pertanyaannya Cuma Tiga Jadi Gak usah Dikasih Contoh Biar Kebahagiaan Semuanya Potol Akhir Rizki Pauji Nomor Alif Itu Jawab Baca Baca dulu Aslinya Baca dulu Aslinya Bako Uka Huna Fil Ot Lati Ahsan Laka Ahsan Laka Ahsan Laka Ahsan Laka Apa Itu Apa Bako 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 Non Rokok Ketetapan Harus Harus persiapan Dulu Harus persiapan Dulu Kalau mau belajar Persiapan Dulu Harus persiapan Dulu Kalau Antum Gak bisa jawab Antum Gak akan Dapat Warisan Terhijab 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 Yang antum Masalahnya Ahli Ahli Waris Terhijab Kalau tidak bisa Menjawab 5-2 5-2 Bako Kafir Utlah Ahsan Laka Apa Artinya Ayo Ayo Kita Udah Jelit Tiga Kita Bukan Jelit Satu Kita Udah Jelit Tiga Bako Buka Bako Olah Tiba Bako Oh Regi Ayo 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 Talo 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 Antum Terhijab Tidak Ayo Talo Boko Hukahuna Vilut Latih Ahsan Laka Tinggalnya Kamu Di sini Pada Waktu Liburan Itu Lebih Baik Bagimu Bakiyayab Koy Ternyia Tinggal Menetap Artinya Nah jadi kita ubah ke Mas Darmu Awal Jadi gimana? Ini kan fiilnya bakiya yabuko Coba lihat Bakiya Bakiya yabuko Bakiya yabuko Yabuko Bakiya yabuko Ini fiilnya bakiya yabuko Kita ubah ke Mas Darmu Awal Jadi gimana? Antabuko Nah begini Antabuko Pake an ya Antabuko Antabuko Fiut lati Ahsanulaka Begitu Tinggal tambahkan an saja Cuman Antum harus tahu ini Mas Dar dari-dari Lafad apa Antabuko Huna Fiut lati Saifi Fiut lati Ahsanulaka Tinggalnya kamu disini ketika liburan Itu lebih baik Itu lebih baik Bagimu Paham Antum sekarang Akhir segi? Paham Paham ya Ini mudah Dan sudah selayaknya bagi kita semua Untuk persiapan dulu Sebelum belajar Di hari-hari sebelumnya Baca-baca Jadi latihannya Akan terasa ringan Oke Berikutnya saya Ruhia Sakanunan Sakanunu Pilmaja Sakanuna Ini bukan Nunu ya Saya Nunu Itu gak hadir Sakanuna Pilmaja Abdul Lulana Tinggal di asrama Tinggalnya kita Tinggalnya kita di asrama Itu lebih baik Dari kami Ya Itu rubah Ke Mas Dan Mu'awazir An 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 Ini Ya Kita tinggal di asrama Itu Lebih baik Bagi kita Lebih utama Bagi kita Oke Berikutnya silahkan Ibu Guru menggarisbawahi perkataannya Guru kaligrafi berkata begitu Guru kaligrafi berkata Kita bukum, misfa, sop hatin, wihotin, jamilin, ahabu, ilaya, min kitabukum Ada min, ada min Min kitabukum, kitabatikum, kitabatikum, sop hatin, wihotin, rodiyin Kitab-kitabmu sebagian dari halaman Tulisanmu begitu Tulisanmu setengah halaman Tulisanmu setengah halaman yang bergaris Dengan tulisan yang bagus, hot tulisan Dengan tulisan yang bergaris Bukan bergaris, hot itu artinya tulisan Dengan tulisan yang bagus Iya, betul Aku menyukai Lebih aku cintai Lebih aku cintai Daripada tulisan kamu Berlembar-lembar Dengan tulisan Dengan tulisan tangan Dengan tulisan yang jelek Rodiyin itu Dengan tulisan yang jelek Rodiyin Jadi Berkata guru kaligrafi Hot itu kaligrafi Kitabatukum nisbah, sop hatin, wihotin, jamilin Tulisan kalian Setengah halaman Dengan tulisan yang bagus itu Ahabu ilayya min kitabatikum sop hatin Bihotin rodi'in Lebih aku sukai Lebih aku cintai Daripada tulisan kalian Berhalaman-halaman Tapi tulisannya Jelek Bihotin rodi'in Jadi gimana Nah ini yang dirubahnya ini Kitabatukum Ini dirubah Ini juga dirubah Jadi gimana Antakula Antakula Antak tubuh Jadi antak tubuh Antak tubuh Oh antak tubuh Iya nunnya hilang Nunnya hilang Karena ada antak tubuh Nisbah Sop hatin Bihotin Jamilin Ahabu Min An Antak tubuh Iya Antak tubuh Antak tubuh Sop hatin Bihotin Rodi'in Rodi'in Iya betul Betul sekali Udah ya Sama artinya sama Gak ada bedanya Jadi Guru kaligrafi berkata Kalian menulis Apa namanya Setengah halaman Dengan tulisan yang bagus Itu lebih saya sukai Daripada Kalian menulis Berlembar-lembar Bihotin Rodi'in Tapi dengan tulisan yang Yang jelek Oke Cuali ya Apa takdir Masdar Mu'awal Pada Pirman Allah Subhanallah Di surat Al-Baqor Ini ayatnya Wa'ang ta'fu Akhrabu li taqwa Afa ya'fu Masdarnya adalah Afun Jadi Memaafkannya kalian itu Itu lebih mendekatkan kepada Ketakuan Ketakuan Jadi kalau akhir Rizgi tadi Bacanya salah Dan tidak bisa menjawab Harus kita maafkan Biar kita bisa Mendekatkan kepada Ketakuan Ketakuan Ya Wa'ang ta'fu Akhrabu li taqwa Di pekerjaan kita Di aktivitas kita Apapun itu Kalau orang Membuat kita marah Ya Nah Memaafkan kita itu Itu lebih Lebih utama Jangan sampai Kemudian Bermusuhan Berpekan-pekan Berbulan-bulan Ya Tidak ingin menyapa Itu gak boleh Itu bukan Karakter orang beriman Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Itu kan Nabi mengumumkan Siapa saja Yang halal darahnya Termasuk Ikrimah Terarnya Abu Jahal itu Itu dihalalkan darahnya Meskipun mereka Berlindung Di balikis Wah Ka'bah Nabi umumkan Kemudian mereka Mengatakan Pembesar-pembesar Apa Ya Tokoh-tokoh Kuraiz Tokoh-tokoh Kafir Mereka mengatakan Di Mekah Ya Muhammad Engkau kan Senang katanya Saudara kami Engkau adalah Wah banyak lah Pokoknya Bahasa-bahasa orang Maksudnya Supaya mereka Tidak dibunuh Ketika Fatul Mekah Nabi-Nabi Mengatakan Al-Yawum Akul Kamakola Yusuf Ya khuati Hari ini Aku akan Mengatakan Sebagaimana Yusuf Mengatakan Kepah Kepada Saudara-saudaranya Apa kata Nabi Muhammad Yang di surat Yusuf itu Hari ini Sudah Saya maafkan Kalian semua Kejak Kalau mau lengkapnya Ini surat Ayatnya Ayat Saya cari dulu Cek Surat Yusuf Pokoknya Jadi Jadi Bahan Tadabur Bagi kita Nabi yang Dizolimi Bahkan Banyak Sahabat-sahabat Nabi yang Dibunuh Ketika Pasem Mekah Ketika Fatul Mekah Nabi Kesempatan Untuk Membalas Mereka Nabi Mereka Mengatakan Kalimat-kalimat Yang istimewa Nah ini Surat Yusuf Tandai Surat Yusuf Ayat 92 Nabi Malah Mengatakan Begini Saya sekarang Akan Mengumumkan Berkata Kepada Kalian Nabi itu Di depan Ka'bah Berkata Kayak Gini Saya akan Mengumumkan Kepada Kalian Saya akan Berkata Percis Sebagaimana Nabi Yusuf Berkata Kepada Saudara-saudaranya Yang telah Menzoliminya La Tasriba Alaikum Liyawm Yagfirullah Lakum Wahua Arhamur Rahimin Kata Nabi Yusuf Kalian Sekarang Tidak Punya Kesalahan Lagi Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Kalian Wahua Arhamur Rahimin Sebab Allah Maha Pemberi Kasih Sayang Terbaik Nabi Mengatakan Sama Kepada Orang-orang Kapir Seperti Yusuf Nabi Yusuf Hei Orang-orang Kapir Kalian Sekarang Sudah Tidak Punya Kesalahan Lagi Karena Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Kalian Kalau Mereka Masuk Islam Wahua Wahua Arhamur Rahimin Nah Ini Menunjukkan Kalau Untuk Baca Di Tafsir-tafsir Ini Menunjukkan Bahwa Pemaapan Terbaik Ini adalah Pemaapan Nabi Yang Paling Baik Kenapa Kita bisa Ambil Dari Kisah Ini adalah Nabi Bisa Memahapkan Banyak Orang Pada Saat Nabi Sanggup Membalasnya Jadi Pemaapan Terbaik Itu adalah Kita Bisa Memahapkan Orang Lain Pada Saat Kita Bisa Membalas Kezolimannya Betul Dan Itu Berat Apalagi Kalau Misalnya Berat Tapi Inilah Rahmat Allah Kasih Sayang Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Kita Yang Memaapkan Orang Tersebut Dan Orang Yang Kita Maafkan Kalau Misalnya Dia Bertobat Menyesal Dan Seterusnya Tidak Akan Mengulanginya Lagi Allah Pasti Akan Mengampuni Kesan-kesan Mereka Dan Betul Ketika Nabi Berkata Seperti Ini Kemudian Ida Ja' Nasrullahi Walfad Gitu Kan Wara Aytan Saya Dekuluna Fidin Allah Afwajan Ketika Proses Sepatul Mekah Itu Terjadi Maka Kemudian Banyak Orang-orang Yang kemudian Masuk Islam Karena Ahlak Nabi Nah Begitu Makanya Disulat Al-Baqarah Ini Kalian Memaafkan Itu Lebih Mendekatkan Kepada Ketakwaan Indikator Takwa Itu Salah Satunya Mudah Memaafkan Kan Kadang Kurang Dihapun Tentu Jamin Mikir-mikir Ya Karena Saya Ruhiat Oh Seperti Menolong Anjing Kejepit Nah Sampai Yang Paling Kita Bisa Memaafkan Orang Lain Tapi Kalau Orang Yang Punya Hutang Kepada Kita Berat Kadang Kita Juga Memaafkannya Suka Setengah Setengah Kalau Misalnya Bab hutang Bi hutang Kita Yang Dihutangi Oleh Dia Kita Nagi Kita Yang Capek Kita Yang Malah Dimarahi Seru Hiat Aneh Kita Disapat Dia Musuhan Kalau Kata Akhir Rizki Ketika Saya Bikin Status Itu Drama Sinetron Nah Memaafkannya Kalian Itu Lebih Mendekatkan Kepada Ketakwaan Nah Ini Jumlah Ismi Atau Jumlah Filya Ayat Ini Itu Jumlah Ismi Jumlah Ismi Kenapa Pernadaan Pernadaan Itu Mas Dar Mas 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 Nah Kalau Kita Paham Nah Kita Bisa Memahami Ayat Yang Kita Baca Wah Takdirnya Apa Lihat Mas Mas Darnya Mas Dari Af Itu Adalah Af Wun Berarti Gimana Asalnya Af 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 Wukum Af Wukum Nah Asalnya Gitu Af Wukum Ak Robu Lita Kwa Memahapkan Ya Kalian Itu Lebih Menekatkan Kepada Ketakwaan Nah Nanti Apa Bedanya Antara Kita Menyebutkan Apa Bedanya Kalimat Ang Ta'fu Mas Dar Mu'awal Dan Isim Sorry Seperti Ini Af Wukum Langsung Nah Ini Kanadaan Mas Dar Mu'awal Apa Perbedaan Nanti Jumlah Ismiah Yang Mas Dar Mu'awal Dan Jumlah Ismiah Yang Isim Sorry Langsung Tidak Dibahas Nanti Ini Dibahas Di Ma'an Nah 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 Itu Kitabnya Empat Jilid Ditulis Oleh Doktor Seorang Doktor Saya Lupa Lagi Empat Jilid Apa Namanya Itu Detail Dibedakan Apa Namanya Studi Komperatif Apa Namanya Perbedaan Perbedaan Kok Kenapa Seperti Ini Artinya Sama Ya Artinya Sering Dianggap Sama Tapi Sebetulnya Makananya Berbeda Nah Itu Dipelajari Di Pembahasan Ma'an Nah Apa Perbedaan Antara Ma' Laisa Kemudian Lam Kemudian Lan Secara Arti Itu Semuanya Hampir Sama Artinya Tidak Tapi Nanti Ada Makna Yang Mencolok Yang Memiliki Ciri Khas Berbeda Dengan Masing-masing Huruf Itu Nah Itu Dibahasannya Di Ma'ani Nahwe Kapan-kapan Kalau kita Sudah Kuat Kita Akan Bahas Jangan Kemudian Dibahas Dari Jilid Satu Sampai Jilid Empat Jangan Tapi Kita Loncat Loncat Saja Sesuai Dengan Kebutuhan Contoh Misalnya Nanti Kita Belajar Apa Perbedaan Anmas Dariah Misalnya Loncat Loncat Oke Jadi Itu Takdirnya Af Hukum Akrobuli Takwa Ini Surat Apa Surat Al-Baqoro Ayat 237 Lumayan Tahiji Cuna Ayat Quran Kurang Kurang Sudah Yang Diamalkan Nah Ini Nomor 5 Lewat Nomor 6 Lewat Nomor 7 Lewat Karena Kenapa Saya Lewat Begini Pertanyaannya Karena Ini Sudah Dijawab Ketika Kita Baca Teks Kemarin Hati Salah Saam Silatil Jumlah Ismiah Sodruha Ahrup Musyabbah Kemarin Kan Kita Sudah Bahas Coba Bikin Masing-masing Langsung Ketika Baca Teks Pun Demikian Dengan Nomor 6 Dan Nomor 7 Nah Ini Nomor 3 Coba Saya Ruhiat Baca Taufi Koyaf Al-Ukada Topiko Yap Al-Ukada Jahala Yap Al-Ukada Akhoja Yap Al-Ukada Aisharo Ayat Aluhu Alu Amal Panah Illa An Khabar Roh Yujibu Ya Yajibu Yajibu An Yakuna Jumlatan Fik Liatan Faklu Faklu Haya Fik Luh Fik Luh Mudori Ya Terjemahkan Yang Topiko Topiko Yap Al-Ukada Memulai Memulai Bukan Bukan Begini Cara Menerjemahkannya Kalimat Topiko Yap Al-Ukada Kemudian Ja'ala Yap Al-Ukada Kemudian Kalimat Akhoda Yap Al-Ukada Maknanya Adalah Syaro'a Bifi Lihi Memulai Pekerjaan Begitu Kalimat Topiko Yap Al-Ukada Kalimat Ya'ala Yap Al-Ukada Kalimat Ahud Yap Al-Ukada Maknanya Adalah Memulai Pekerjaan Memulai Pekerjaan Begitu Nanti Syaro'a Kalau terbiasa Menterjemahkan Juga Insya Allah Akan Mendapatkan Waris Alhamdulillah Istamir Hadihil Af'al Hadihil Af'al Haji Hadihil Af'al Salah Satu Tak malu Amal Apa artinya Ini Ada tiga Pihil Bukan Ketiga Pihil ini Ketiga Pihil ini Beramal Beramal Seperti Beramal Seperti Kana Ya Beramal Seperti Kana Seperti Kana Ila Ila Ankhobaroha Kecuali Nah Kalau ada Ila Dan Anna Itu artinya Hanya saja Ila Ankhobaroha Hanya saja Hobarnya Hanya saja Hobarnya itu Wajib Wajib Berbentuk Berbentuk Jumlah Jumlah Filiah Yang Fiilnya Yang Modore Bagus Jadi ketiga Fiil ini Taufiqo Ja'ala Al-Khoda Itu Dia Berfungsi Seperti Kana Maksudnya Nanti Isimnya Harus Marfu Tetapi Hobarnya Itu Wajib Keadaannya Film Sudah kita Bahas Nah Inilah Saudara-saudara Dari Apa namanya Apaan syuruh itu Pertama Taufiqo Yang kedua Ja'ala Yang ketiga Akhoda Yang keempat Syaroah Ada lagi Satu Wakofa Wakofa Betul Wakofa Ada lima Taufiqo Ja'ala Al-Khoda Syaroah Wakofa Itu adalah Apaan syuruh Nah Kalau Kedepannya Apa namanya Maksudnya Syuruh Berarti Kedepannya Harus ada Isim Dan Khobarnya Itu harus Fiil Sudah kita Berikan Contoh Tentang Taufiqo Ja'ala Al-Khoda Syaroah Dan Wakofa Sekarang Kita Berikan Bentuk Fiil Mudori Taharroka Apa Film Mudarnya Taharroka Ya Taharroku Ya Taharroku Ya Taharroku Ya Taharroku Abasa Abasa Oke Ini Saimah Ada ya Katanya Dalam Al-Quran Ya La Yes Amul Insan Min Doa Il Khair Manusia Itu Tidak Akan Bosan Ya Untuk Berdoa Kebaikan Eh Udah Alhamdulillah Oke Ada pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 9 10 12